beberapa sektor di BUMN mengalami kerugian jadi mungkin karena Halo Anifa Kader Anyar Ahaye yang baru diangkat setelah cop-cop di tiktok Halo, halo, halo kenapa gak jadi sponsor ya karena tidak begitu penting ya walaupun menurut kamu itu ya mendunia ya tidak juga lebih mendunia lagi infrastruktur ya bangunan-bangunan jalan tol ini mendunia ya perbaikan ekonomi terus kemudian ya Anifa bilang kalau sektor BUMN banyak yang rugi ya begini saya jelaskan ketika era SBY BUMN itu banyak rugi karena juga ada ya komite-komite lembaga-lembaga yang suka yang suka hibah-hibah dulunya ya terutama ke Ormas ke Mui ya itu banyak sekali ya lalai dalam pengawasan ketika Erick Tohir menjabat ya pertama belum begitu stabil karena sebelum 2021 karena sebelum 2021 masih di 2020 rencana Bapak Jokowi membubarkan lembaga sebanyak 18 lembaga yang ada komite-komitenya yang menelan uang segitu banyaknya itu dibubarkan begitu 2020 pertengahan BUMN mulai stabil naik di dalam sektor terutama PLN kenapa sih kalau di era SBY itu selalu merugi terutama di 2010 ya PLN banyak sekali rugi ya halo jadi antum-antum harus paham ya di dalam BUMN kita labah aja kita memiliki ya labah labah data labah per bulannya ada di sini tertera di sini semua jadi peningkatan kita ya di dalam BUMN ini sejak dibubarkannya 18 lembaga ini ya keuntungan kita menjadi 79,3 berikut 232 miliar ya hampir merata jadi keuntungan kita dari pertengahan 2020 lalu sampai sekarang ini mulai meningkat ini kita punya datanya asli semua ya ini ada dari kementerian juga ini ada data dari kementerian ya labah-labah yang kita dapatkan jadi jangan mengiring isu kalau bahwa BUMN itu rugi BUMN rugi